Oke teman-teman di kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial singkat cara mengganti kata sandi dari akun facebook kita itu yang lupa yang posisinya itu nomor hp dan email kita itu sudah tidak aktif nah disini mungkin kasusnya kita itu masih login ya teman-teman dengan akun facebook kita seperti ini ya ini sedang login di aplikasi facebook di hp saya namun disini itu kita sudah lama sekali tidak pernah login menggunakan hp kita yang lain yang menjadikan kita itu lupa dengan kata sandi akun facebook kita padahal di satu posisi itu email dan nomor hp kita pun sudah tidak aktif teman nah disini kita perlu untuk mengganti kata sandinya ya teman yang lupa tadi nah bagaimana caranya disini tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita praktekan ke tutorialnya oke disini untuk langkah pertama silahkan teman buka saja untuk aplikasi facebooknya seperti ini ya yang posisinya itu masih login dengan akun facebook kita yang lupa kata sandinya teman-teman bisa menggunakan aplikasi facebook seluler seperti punya saya ini atau facebook light itu sama saja teman-teman nah selanjutnya setelah terbuka seperti ini silahkan teman-teman klik saja garis 3 yang ada di kanan atas seperti ini ya kita geser saja ke bawah teman-teman seperti itu kita buka bagian pengaturan dan privasi yang ini lalu kita buka lagi bagian pengaturan teman-teman nah di pengaturan ini kita pilih lagi bagian yang paling atas informasi pribadi dan akun ya teman-teman seperti ini di bagian informasi pribadi dan akun ini kita pilih lagi bagian info kontak teman-teman seperti itu nah disini kan posisinya untuk akun facebook saya ini ada emailnya ya namun email ini itu sudah tidak aktif teman-teman jadi kita perlu untuk menggantinya terlebih dahulu ya apabila punya teman-teman itu sudah ada emailnya atau nomor hp-nya yang tadi sudah tidak aktif itu ya disini kita perlu untuk menambahkan info kontak yang lain yang masih aktif ya teman-teman bisa menggunakan nomor telepon ataupun alamat email itu sama saja karena disini punya saya ini kan masih ada untuk emailnya jadi saya contohkan akan saya tambahkan untuk nomor hp-nya ya teman-teman jadi silahkan teman-teman klik saja tambahkan nomor telepon yang bawah ini ya teman-teman kita klik saja seperti itu tunggu meluat ding nah selanjutnya disini silahkan teman-teman masukkan saja ya untuk nomor hp-nya itu disini dan pastikan nomor hp-nya itu aktif ya karena nantinya kita gunakan untuk verifikasi teman-teman kita masukkan disini ya teman-teman dan pastikan untuk nomor hp-nya itu benar saya masukkan dulu ya teman-teman seperti ini ya dan pastikan kembali itu aktif dan setelah benar dan aktif langsung saja kita pilih lanjutkan yang bawah teman-teman seperti ini memuat ya teman-teman kita tunggu disini kita tunggu ya teman-teman hingga dikonfirmasi oleh Facebook ya teman-teman nah ini dia saya sudah mendapatkan untuk kode verifikasi yang atas ini ya ini dia untuk kode verifikasinya karena ini tidak otomatis ya teman-teman disini kita klik saja masukkan kode konfirmasi seperti ini ya ini ternyata untuk pesan teks aktif ya teman-teman dan bawahnya ini ada keterangannya nomor telepon anda telah ditambahkan ke akun anda ini artinya nomor hp kita yang tadi ya teman-teman yang saya masukkan itu sudah terverifikasi jadi kita klik saja tutup seperti itu teman-teman kita tidak perlu untuk memasukkan untuk nomor hp-nya nah ini dia teman-teman disini sudah ada ya untuk nomor hp yang baru saja tadi kita tambahkan nah setelah ada ya teman-teman untuk info kontak yang aktif seperti ini teman-teman saya contohkan yang tadi untuk nomor hp disini langsung saja kita perlu untuk mengganti kata sandinya kita kembali ya teman-teman seperti ini kita kembali lagi kita kembali kita kembali teman-teman nah silahkan teman-teman klik saja di bagian pengaturan di privasi yang paling awal seperti ini ya kemudian di bagian ini kita pilih lagi bagian kata sandi dan keamanan seperti itu disini kita pilih yang ini teman-teman ubah kata sandi ya login ubah kata sandi kita klik saja seperti itu nah disini kan kita disuruh untuk memasukkan kata sandi lama kita ya karena disini kasusnya kita itu sudah lupa dengan kata sandi lama kita jadi silahkan teman-teman langsung saja klik yang bawah ini lupa kata sandi seperti itu ya teman-teman kita klik saja seperti ini loading ya kita tunggu nah ini dia teman-teman disini ada dua pilihan langsung ya yaitu kita bisa melalui email dan bisa menggunakan nomor hp karena untuk emailnya yang tadi kasusnya itu email saya itu sudah tidak aktif ya teman-teman jadi saya contohkan menggunakan sms ya teman-teman nomor hp yang tadi baru saja saya tambahkan dan posisinya itu aktif ya jadi bisa digunakan untuk verifikasi oleh facebook teman-teman kita klik saja yang kirim kode melalui sms seperti itu teman-teman kemudian kita pilih lagi lanjutkan yang bawah seperti itu memuat nah ini dia teman-teman disini ada verifikasi ya teman-teman bahwa kita itu bukan robot silahkan teman-teman masukkan saja dan pastikan benar ya sama persis huruf oh besar kecilnya itu sama persis teman-teman saya masukkan dulu teman-teman seperti ini ya disini pastikan sama yang ada tulisannya kemudian setelah kita yakin kita klik lagi lanjutkan yang bawah umat teman nah ini dia kita tinggal menunggu lagi ya teman-teman hingga mendapatkan kode verifikasi dari sistem facebook ya teman-teman yang tadi seperti ini kita tunggu dulu nanti kita masukkan disini saya tunggu dulu teman-teman untuk kode verifikasinya nah disini tadi agak lama ya teman-teman untuk kode yang digirimkan oleh facebook ke nomor hp saya teman-teman jadi teman-teman harap tunggu saja ya apabila lama seperti saya itu waktunya kurang lebih 5 menitan teman-teman jadi seperti itu ya disini saya masukkan dulu teman-teman untuk kodenya yang 6 digit ya dan pastikan kodenya itu sama persis yang digirimkan oleh facebook ke nomor hp kita seperti ini teman-teman nah setelah kita masukkan langsung saja kita pilih lanjutkan yang bawah seperti itu teman-teman nah tunggu ya meluading nah disini kita langsung disuruh untuk membuat kata sandi baru dari akun facebook kita yang lupa teman-teman silahkan teman-teman masukkan saja untuk kata sandi barunya bisa menggunakan kombinasi huruf angka dan simbol ya teman-teman dan pastikan untuk kata sandinya itu kuat dan rumit disini saya masukkan dulu ya teman-teman untuk kata sandi baru dari akun facebook saya yang lupa disini pastikan kembali untuk kata sandinya itu benar ya teman-teman dan ingat-ingat pokoknya agar nantinya itu tidak lupa nah setelah seperti ini kita masukkan jangan lupa teman-teman bisa mengeluarkan akun facebooknya itu dari perangkat lain dengan mencetang yang bawah seperti itu atau tidak dikeluarkan atau tidak dilokot dari perangkat lain jadi kita tidak usah mencetang seperti itu tidak apa-apa teman-teman jadi sesuaikan saja nah setelah kita masukkan seperti ini langsung saja kita pilih selanjutnya seperti itu teman-teman disini kita bisa menyimpan di google apabila kita ingin menyimpannya teman-teman seperti itu ya kita tunggu meluat ding teman-teman ini dia teman-teman disini ada pilihan lagi keluar dari perangkat lain apabila teman-teman ingin tetap masuk pilih saja yang tetap masuk yang bawah seperti ini kemudian kita pilih lagi lanjutkan seperti itu teman-teman nah disini kita kembalikan di menu ini ya teman-teman ini artinya itu kita sudah berhasil untuk mengganti kata sandi lagi lama kita menggunakan kata sandi baru kita yang tadinya itu lupa ya teman-teman disini silahkan teman-teman kembali saja tidak apa-apa kita kembali saja ya teman-teman yang paling awal seperti itu teman-teman nah ini dia teman-teman disini itu kita sudah berhasil untuk mengganti kata sandi akun Facebook kita itu yang lupa yang posisinya itu nomor HP dan email kita itu sudah tidak aktif jadi caranya seperti itu oke teman-teman apabila ada pertanyaan silahkan bisa tulis saja di kolom komentar semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati